selamat menikmati lagi otor ya mungkin karena lo menggunakan mode auto yang warna hijau ini seperti yang gue bilang di part 1 bahwa auto yang warna hijau ini itu adalah full auto semuanya otomatis secara teknis kameranya dan juga white balance nya kita akan jelasin dulu apa itu white balance intinya adalah keseluruhan warna yang lo dapetin dari setiap capture atau video dari kamera lo misalkan seperti yang gue contohin tadi lo foto di luar nih foto siapapun lah modelmu tempat kayak alam dan misalkan lo foto nih bagus nih dan pas lo pindah area ke yang bayangannya banyak atau ke yang mataharinya banyak itu sekarang bisa berubah jadi kuning banget sekarang bisa berubah jadi biru banget gitu nah maka dari itu lo penting juga untuk memahami white balance sebelum masuk ke yang manualnya yang lebih ribetnya kita akan masuk ke template mode-mode yang udah ada di dalam kamera beberapa white balance yang udah ada di dalam kamera misalkan lo lagi masuk ke weddingan temen lo yang di hotel megah gitu dengan lampu-lampu yang warnanya kuning misalkan dan lo jepret pake kamera lo jepret gitu ya dan bam hasilnya warnanya kuning dan lo mungkin gak ngerti ini kenapa gue harus matiin kah kameranya dan reset lagi di on off lagi gak harus seperti itu itu adalah permasalahannya di white balance ketika lo udah ada di keadaan seperti itu maka lo pergi ke tungsten modenya mode tungsten yang gambar bulb yang gambar lampu jadul itu karena lampunya warnanya kuning maka ketika lo pake mode tungsten warnanya jadi normal jadi bagus seperti ini gitu ya dan ketika misalkan lo lagi foto-foto outdoor di luar ya bam cepet-cepet-cepet alam kadang mungkin warnanya jadi biru nah mungkin lo bekas pake mode yang tadi makanya lo bisa pergi ke mode daylight yang gambarnya sinar matahari gitu emang dihususkan untuk itu jadi hasilnya bam cakep oke nah misalkan lo menemukan foto-foto yang lebih biru lagi dimana misalkan misalkan lo lagi difoto di bawah gedung gitu ya di area yang gak ada sinar matahari masuk gitu lo difoto di pinggir gedung gitu di pinggir rumah-rumah atau di pinggir pohon yang mana disitu gak ada matahari yang terang banget masuk gambar lo kan jadi biru banget nih kenapa gitu ya maka lo pergi ke mode shade disini ada nih bam shade gitu ya kalo lo udah pake shade warna white balance dari kameranya akan menambah kuningnya gitu yang mana shadow itu pada dasarnya warnanya itu bikin biru gitu nah kalo lo pake mode shade itu akan memperbaiki gambar lo jadi bam hasilnya bagus kalo lo lagi foto dalam keadaan berawan langit-langit nih lagi gak ada matahari nih misalkan ya maka lo pergi aja ke mode yang cloudy dan cepret bam jadi disini udah template-template yang sebenernya udah bagus juga buat lo pake nah lo bisa liat di pinggir sini akan ada AWB around-around bisaka aduh ini auto white balance disebutnya jadi dia akan auto seperti yang gue bilang tadi di awal jadi kadang gambarnya jadi normal kadang gambarnya lebih biru kadang gambarnya lebih kuning nah saran gue itu untuk tidak dipake karena dalam beberapa shot mungkin bagus tapi dalam beberapa shot yang lain mungkin jadi kurang gitu karena dia auto yang paling penting adalah custom mode yang biasanya logonya itu K atau Calvin seperti itu nah lo bisa atur Calvinnya dari 10.000 sampai ke 2.500 nah apa pengaruhnya apa perbedaannya secara umum daylight atau cahaya matahari itu di kamera itu berada di 5.600 Kelvin untuk dapetin cahaya normal yang pure putih banget misalkan kalau kita turunin ke 3.000 atau ke 2.500 itu gambar akan semakin biru dan kalau lo naikin ke 10.000 gambarnya semakin kuning gitu ya jadi lo bisa sesuaiin dengan keadaan dimana lo mau shoot gitu nah seperti gue disini di studio gue pake lighting yang warnanya putih normal daylight gitu ya makanya gue disini set sebagai daylight di 5.600 Kelvin lo foto outdoor keadaan lagi berawan ya biasanya gambar itu lebih biru karena dia shade kan shadow gitu bayangan ya lo bisa tambahin temperaturnya di 6.000 misalkan atau 6.500 nah simple aja sebenarnya lo tinggal rolling lo bisa atur di kamera lo tinggal gini-giniin white balance-nya dimana lo butuh nah dan juga lo bisa pake template yang udah ada di kameranya seperti daylight, shade, fluorescent, dan lain sebagainya cloudy bisa dipake nah mungkin cukup untuk white balance kita sekarang akan membahas tentang focus mode ya ada beberapa focus mode yang perlu lo tau juga sebagai pemula di kamera gitu buat yang baru belajar mungkin apa aja sih jenis focus gitu nah focus ini sepertinya cuma ada dua ada auto focus ada manual focus tapi auto focus pun dibagi menjadi dua pusingan lo iya apalagi gue jadi pertama ada continuous auto focus dan ada single shot auto focus dan ada manual focus nah yang pertama kita akan bahas dulu continuous auto focus atau bisa dibilang servo ya di kameranya nah continuous auto focus ketika kita buka kamera lo entah itu di mode foto atau di mode video dia akan fokus dan tetap mengejar fokus selama lo masih mencari gambar kalau lo ngerekam continuous auto focus akan tetap ngikutin objek atau subjek yang bergerak simpelnya gini video ini gue shoot dengan continuous auto focus ketika gue taruh tangan gue di depan ini akan fokus ke tangan gue dan ketika tangan gue mundur dia akan fokus juga ke tangan gue ini continuous dia akan tetap cari fokus terus-terusan gitu ya dan balik lagi ke wajah gue seperti itu nah itu adalah continuous auto focus yang dimana si lensanya akan tetap nyari fokus terus meskipun gue mundur meskipun gue maju oke begitu juga di foto continuous auto focus itu enak buat subjek atau objek yang misalkan geraknya itu maju mundur kiri kanan atas bawah jadi lo lagi di keramaian lo mau cari foto objek tertentu yang bergerak misalkan ke arah depan lo nyali lagi foto mobil foto orang lagi jalan dengan continuous auto focus ini akan lebih mudah karena kalau lo pakai mode burst atau foto terus dia fokusnya akan ngikutin orangnya jadi akan ngikutin terus itu continue continuous gitu ya beda lagi dengan single shot auto focus jadi one shot auto focus ketika dia nge-lock lock fokus satu udah gitu jadi orangnya kalau jalan nge-blur gitu ya misalkan gue udah di-lock disini nih fokusnya satu disini ketika gue maju gue akan nge-blur gitu ya misalkan gini di tangan gue gini gitu kan gue mundur yaudah jadi gak akan fokus kesini lagi karena itu single shot auto focus satu aja set udah dia fokusnya di pertama kalau misalkan dipakai di fotografi dengan subjek yang bergerak-gerak itu akan kabur-kaburan fokusnya karena single shot nah kebutuhannya buat apa buat kita mau di foto studio misalkan ya kalau misalkan lo foto model di studio gak usah pakai continuous kita pakai single shot auto focus karena objeknya cuma satu gerak juga enggak jadi kita fokusnya akan lebih mudah jadi oke cari cepret dengan single shot seperti itu beda dengan kita lagi moto di jalanan orang banyak itu perlu cari terus fokus atau lagi moto motor GP segala macem pemain bola itu perlu pakai continuous auto focus begitu nah untuk fokus kita biasanya harus neken setengah dulu dari tombol foto ini tombol shutter ini jadi gak langsung cepret gitu ya kita harus fokus dulu ini seperti dinyalain seperti ini kita harus nyari fokus dulu nih nah ini akan bunyinya seperti itu nah itu baru fokus ya jadi kalau kita pakai single itu akan ngunci dan diem disitu untuk cari fokus lagi itu harus ngunci lagi ulangi lagi pencet lagi akan seperti itu tapi kalau kita pakai servo atau continuous auto focus kita gak perlu nyari lagi terus fokusnya kita tinggal klik sekali ngek oke dia akan terus nyari meskipun objeknya bergerak oke gampang kan dipahami ya misalkan disini ada tangan gua disini gua akan maju ini akan terus nyari fokus kedenger ya kameranya bunyi seperti itu gambarannya kayak gitu dan yang terakhir adalah manual focus simpelnya manual focus kita lihat disini ada mode MF cepret gitu ya yang mana manual itu pakai tangan kita sendiri disini ada ring focus yang lu bisa atur sesuka hati lu jadi manual focus adalah manual sesuai dengan hati lu sesuai dengan kepengenan lu lu pengen fokus kemana lu tinggal puterin aja kebutuhannya untuk apa untuk shot-shot yang lebih kompleks yang lebih dibutuhkan lebih akurasi gitu ya karena di film Hollywood pun itu masih pakai manual focus pak sampai sekarang gitu karena saking kebutuhan akuratnya karena digital mungkin bisa aja ngacok gitu auto focus secanggih kamera ini L6 sama lensa L series yang harganya seharga mobil Avanza misalkan ya ini tuh masih bisa aja ngacok buat fokusnya gitu ya beda sama tangan manusia yang sangat bisa presisi gitu itulah kenapa di Hollywood pakai manual focus sampai hari ini gitu ya nah misalkan lu pengen nge-shoot yang lebih detail seperti gue pernah nih nge-shoot mata gue yang liatin timeline Premiere Pro itu gue pakai manual focus tuh gue suruh yang nge-shootnya pakai manual focus jadi saking perlunya fokus ke situ gue juga itu lihat dari Landon by the way dia shoot matanya yang ngeliatin timeline Premiere Pro nah untuk shot-shot macro seperti itu dan shot yang lebih susah untuk fokus kita pakai manual focus jadi semuanya ada kebutuhannya masing-masing dari yang pertama continuous auto focus kita perlu buat objek yang bergerak cepat one shot auto focus untuk objek yang satu aja yang diem cepret gitu ya dan manual focus untuk beberapa shot yang sangat detail jadi semuanya ada kebutuhannya masing-masing so ya segitu aja bahasan kali ini perihal white balance dan focus mode semoga bisa bermanfaat buat lo semua dan gue akan lanjutkan di kamera basic part 3 dan komen di bawah mau dibahas apa tentang kamera basic part 3 dan bantuin juga misalkan ada temen-temen yang lebih ngerti bisa kasih tau juga di komentar di bawah oke segitu aja video kali ini semoga bisa bermanfaat buat lo semua Assalamualaikum dan kemudian 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 Terima kasih.